Jajaran Polres Gianyar mengamankan 9 orang tersangka kasus pencurian. Mereka ditangkap serangkaian operasi penyakit masyarakat Pekat Agung 2019 yang berlangsung sejak 27 Juni hingga 12 Juli. Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Deni Septiawan mengatakan dari 9 tersangka 5 ditangkap oleh jajaran Polsek Ubud, 1 diamankan Polsek Sukawati, 1 di Ciduk Polsek Tegalalang, dan 2 tersangka diamankan oleh tim Buser Reskrim Polres Gianyar. Selama pelaksanaan operasi, Polres Gianyar mengungkap 11 laporan polisi dengan 9 tersangka. Hasil operasi Pekat Agung tahun 2019 yang dilakukan dari tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 12 Juli 2019. Adapun selama pelaksanaan operasi, Polres Gianyar berhasil melakukan pengungkapan terhadap 11 laporan polisi, yang mana dari 11 laporan polisi tersebut, itu Polres Gianyar mengungkap 2 TO dan 9 non-TO. Dari penangkapan ini, jajaran Polres Gianyar mengamankan sejumlah barang bukti seperti 9 unit sepeda motor, serta beberapa peralatan elektronik seperti TV, HP, dan modem. Pelaku merupakan tersangka dalam kasus curat, curas, dan curanmor yang beberapa kali beraksi di wilayah Gianyar. Seperti Novi Kiansyah alias Novi yang ditangkap oleh jajaran Polsek Ubud, diketahui sudah beberapa kali beraksi di kawasan seni ini. Tersangka ini beraksi dengan modus kunci nyantol. Terik 9 orang tersangka, 2 orang itu berkaitan dengan kejadian atau kasus yang ada di wilayah Denpasar, tepatnya di Polsek Denpasar Selatan. Kini para tersangka dijebloskan kesil tahanan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dicerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Tim Liputan Terima kasih.